kita lagi bongkar gardan di gardannya kolte 120 teman-teman karena kebetulan gardan ini ada rembesan oli sehingga terpaksa saya buka untuk memaksimalkan karena ini sudah jadi biar maksimal tidak ada rembesan saya buka gardannya menggunakan jasa kita ganti ke packingnya ini teman-teman kalau packingnya sendiri murah harganya ini teman-teman sekitar berapa kemarin 7 ribu murah kalau pakai cuma sebagian owner itu males gantinya kenapa karena buka ininya yang agak sulit jadi ini kita masih proses supaya tidak rembes kita kasih lem lem apa jadi tribun lem tribun ya lem tribun ya kita ganti packingnya nah cara kerjanya untuk gardan kolte 120 kebetulan ini penggerak belakang jadi kanan kirinya itu tergantung tidak bergerak bersamaan teman-teman tergantung kebutuhan kebutuhan bannya hati-hati guys ya hati-hati lepaskan lubangnya jadi di bawah kita lapisi dengan lem ya di atasnya nanti kita lapisi lem lagi untuk untuk menghindari rembesan ataupun kebocoran di gardan jadi kalau cara kerja gardan kolte 120 ini karena kebutuhannya menyesuaikan dengan kondisi ban kanan kirinya jadi tidak bergerak barengan untuk dibuat nge-drift itu tidak bisa sementara kita lihat posisi dalam ini usahakan untuk pemberian lem itu merata teman-teman terkena semua jangan sampai ada bagian yang tidak terkena lem supaya nanti bisa menutupi semua bagian sehingga terjadinya rembesan atau bocoran itu sangat minim pemasangan guys kita pasang sambil nunggu pemasangan bautnya selesai kita lihat ini teman-teman ini ini adalah pakang yang sebelumnya ini sangat tipis sekali teman-teman karena memang sudah lama sekali tidak pernah diganti jadi ini teman-teman memang harus diganti wajib ini masih proses pengencangan bautnya nah ini sudah hampir selesai teman-teman saya hanya ingin berbagi pengalaman berbagi info cara kita kencangin baut-bautnya di gardan ini ini seperti ini teman-teman Nah jadi ketika baut ini kita kencangin pertama maka jangan selanjutnya jangan ke sini silang-silang jadi di sini yang sebelah sana yang sebelah sini ya terus seperti itu disilang teman-teman supaya menghasilkan pengencangan yang rata sama seperti kita tekniknya seperti kita buka pasang baut ban seperti itu sebenarnya kalau itu ilmu itu saya dapat dari senior-senior supir-supir terdahulu sebenarnya tergantung dari teknik masing-masing orang cuma kalau kita cara kerjanya seperti itu semoga ini bermanfaat baut-baut sudah kencang teman-teman ya kita sudah hampir selesai proses akhir kita masukkan as rodanya Kenapa ini dibuka as rodanya karena untuk buka ininya kemarin itu sulit teman-teman buka ini ya sulit teman-teman sehingga kita harus buka as rodanya itu masih diproses pengembalian pemasangan as rodanya ini kita buka kemarin untuk ini belkring untuk belkring terot-terotnya sudah terpasang semua teman-teman kita masuk sok bekernya setir sudah terpasang tinggal selang-selang rim ini masih belum ini ya belum belum kita bersihkan sebenarnya oke ya proses pemasangan asrode hampir selesai jadi cukup mudah ya untuk mengganti packing gardan di colt 120 cuma yang agak sulit itu bukanya teman-teman cara bukanya sampai sampai kita harus lepas asrodenya ini untuk mempermudah buka baut di kunci yang 27 ya kunci 27 ya yang di kunci 27 ya ini teman-teman agak sulit sehingga kita harus lepas asrodenya Oke sementara sampai disini dulu videonya untuk perkembangan selanjutnya saya akan sajikan lagi di channel ini kita akan lanjut pemasangan ini selang-selang rem kabel-kabelnya nanti kita pasang akan saya sajikan di video berikutnya Oke semoga video ini yang bermanfaat terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya bye-bye salam colt mania selamat menikmati Terima kasih.